Nah guys kalau ke kota Malang ini wajib banget wajib mampir ke Putulanang jadi ini adalah kue putu ya mereka jual kue putu dan mereka jual juga kelepon, lopis, kemudian cenil. Nah biasanya ini kan satu porsi harganya saat itu 15 ribu ya jadi aku minta kue putunya satu kemudian aku minta keleponnya banyakan terus sama lopis dan cenilnya cuman dikit aja karena aku tidak terlalu suka. Aku tuh suka banget sama lopisnya dan beneran kata mbaknya tuh lopisnya di suhu ruang itu bisa tahan tidak masuk kulkas selama kurang lebih 3 hari dan aku buktiin ya waktu aku naik kereta aku bawa ya untuk bekal aku makan di kereta dan ternyata itu masih enak banget. Berarti mereka tuh bener-bener ngerebusnya tuh bener-bener sampai tanek ya bahasa jawanya tuh adalah sampai tanek dan ajaibnya lagi gula jawanya itu guys lebih dari satu minggu tuh masih oke banget jadi sisa gula jawanya tuh bisa dipakai untuk makan jajan yang lain ataupun untuk campuran masakan. Nah ini guys lopisnya gede-gede ya jadi kalau kita mau beli itu kan ukurannya beda-beda jadi harganya tuh disesuaikan dengan ukuran jadi semakin gede harganya semakin mahal. Nah kita akan dikasih gula jawa nah kalau kelapanya kita sendiri ya guys karena kan kalau kelapa kan gak bisa di take away ya untuk keesokan hari pastikan basi. Nah itu guys jadi ada cenil, ada klepon, ada lupis ini enak-enak banget loh guys bener-bener rekomen bener-bener wajib mampir kalau pas ke kota Malang. Jadi dia buka sekitar jam 6an ya itu langsung banyak yang ngantri baik pembelinya sendiri ataupun antrian dari GoFood, dari GrabFood. Pokoknya rame banget guys dan satu orang tuh biasanya tuh belinya tuh gak cuma satu bungkus tapi ada yang 10 bungkus ya tapi kalau misalnya kita udah gak tahan ya dia kan gak sediain tempat duduk jadi kita bisa makan disini aja langsung gitu. bwd6 bwd6 cunnit6 Terima kasih.